nomor 1 morning show in jakarta this is good morning Good morning Heartroker show from 6am to 10am only on Heartroker Time gue mau lagi level ketawa klien apaan ketawa klien kita menghargai gitu kamu ini kamu ini pendengar Heartroker ini orang-orang yang mendengarkan Heartroker emang bener, bener bener itu iya listener Heartroker kamu ini bisa aja gue paling males kalo ditanya sama bapak sama bapak-bapak gini hey syria ya bapak gimana gimana ya apa yang gimana ya apa gimana gimana gue juga jangan bapak cuy banyak tau temen gue yang tiba-tiba lepon gitu kan gimana 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 lu yang lepon kan iya dia yang ngelepon halo iya gimana gimana dia yang ngelepon gimana 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 ada pertanyaan-pertanyaan yang gantung tau gimana 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 aduh aneh kesana tuh kayak bawa banget gitu gimana gimana kalo ngomong gimana gimana tapi kayak ya udah mungkin itu bisa jadi pick up lain kali par kita temu cewek cakep gitu anak kampus gitu misalnya gini di 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 Terus gue nyamperin Gimana, gimana Ibu Sri Mulyani tampak kesal Karena SMS spam masuk ke handphonenya Sri Mulyani dalam sebuah pertemuan mengunggapkan Kalau ia kesal dengan SMS spam yang selalu masuk ke handphonenya Tiap hari sudah selalu menghapus perusahaan tersebut Menurut pengamah teknologi Bapak Lukis Bastian Keberadaan SMS spam ini membuktikan Bukti registrasi ulang kartu SIM dengan Nick dan Kakak Tidak efektif Cara yang bisa dilakukan adalah dari pihak operator selur itu sendiri Masalah di Indonesia Operator selur tidak memiliki kewajiban menyediakan layanan filter atau screening Gue suka banyak banget yang masuk Coba lihat SMS itu terakhir SMS sih udah notifikasinya udah gue Udah lu hilangin kan? Nggak gue nyalain notifikasi SMS Terakhir Kode verifikasi Oh ini yang penting nih Nih Hot promo Wah banyak loh Nih Saya seorang TKW Terlilid hutang pihutang dibantuan oleh Kiai Dibantuin syarap Dibantuan Nih Mau nipu typo Gue ulang gak? Saya seorang TKW Terlilid hutang pihutang Dibantuan oleh Kiai Haji Yusuf Hutang saya terlunasi semua Pesugian Islam tanpa tumbal Mana ada? WA 0857 57 Mana ada begitu? Barangannya Oh dia orang Sunda Dibantuan Oh dibantuan Dibantuan kusaha Nih ada gue dapet SMS nih Maaf M ganggu Bapak underscore ibu Saya dermawan Bisa membantu anda Masalah keuangan Hanya dengan bunga 2% Info WA Saya dermawan Ya lu amal lah Iya Ngapain bunga 2% Kalau lu dermawan Lu kasih ke orang Iya Nih Buat anda miliki Produk terbaru Terbaru tulisannya T Komatas R baru Eh Eh Terbaru kan Lu komatas diganti E aja Susah amat sih Kan terbaru Terbaru Dari England Wih gila Kacamata yang bisa tembus pandang Seperti kain, triplek, dinding, keramik Dan lain-lain Wih gila Itu superman Tau Pelanggan ya TH Sejak 1503-2001 Anda memiliki Plus 1000 coin Pulsa Nih nih Silahkan hubungi Untuk ambil kembali Bisa tukar pulsa Hangus dalam 15 menit Gila Yang nentuin Nih nih Lagi deh Jangan sampai kehabisan Belanja murah Cocok buat kado Di Udah Di Maaf Pengganggu waktunya Mbak Mas Kami menawarkan pinjaman berbasis online Dengan bunga 0,2% Jika minat WA Nih Pusing cari situs QQ Apa sih QQ Nggak tau Ayo daftar bersama Kita sudah berdiri dari tahun 2004 Jackpot tiap harinya S ASS 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 Sama nih Sama nih Sama nih Belakangnya 0,987 Beda ini 13,961 Isi sama nih Nih Dijual perdana Udah Info Bagi nasabah yang ingin menembus barang lelangan yang sudah jatuh tempo dari pegadaian Sosron lengkap dan original klik Isi Ah udahlah par Katro Udahlah Nggak usah di ini-ini ya Spam-spam ini ya Jangan diindahkan gitu ya Apalagi diteruskan sama orang Kalau emang mau yang baik-baik Ya dari jalur yang baik-baik ya par Betul Hei Cek SMS lu mau-mau ngecek DM Mana lihat sini Jangan dong Par minta password Instagram lu dong Jangan dong Eh sehari aja Jangan dong Nanti lu ganti lagi Jangan dong Gue sewa deh sewa People close to your morning downshadow Tufar Hilman dan Suya Insomnia And Good Morning Hatchaka Show Gue Far Hilman Di jam ini kita Apain sih Kita membahas SMS spam yang tadi Sul Hah Ya silahkan copy paste SMS spam dari lu ke kita ya Ya kita pengen tau nih Ya Lu dapet apa sih Bye Good Morning Hatchaka guys Bo Far Hilman Suya Insomnia Ini ngomongin soal SMS spam Coba dong lu screenshot atau apa gitu Kopi paste isi spam lu Tapi ini ada penjelasan par dari Ini par dari provider ya Bahwa Yang lagunya gini Dari provider Hah gak usah dijelasin dong Ini provider ini tidak menjual data pelanggan ya Sehingga para pelanggan Mendapat SMS dari orang tidak bertahun jawab Jadi tidak pernah Si datanya Dijual Katanya kami gak mungkin menjual data Kami punya standar dan aturan Jadi itu tidak mungkin Sekali kami lakukan Ketika dihubungi sama wartawan ya Kompas.com Jadi kalau misalkan lu dapet pesan SMS Dari nomor-nomor yang tidak dikenal Bukan dari pihak providernya gitu Jadi emang mereka merandom aja gitu kali ya Pak Ria Kalau gue rasa sih Tukang jual nomor ya Tukang jual nomor ya Eh gak sih Gue juga dapetnya Atau dari aplikasi-aplikasi itu kali ya Gue juga dapetnya dari provider sih Langsung kantornya Gak beli di Kayak di Enggak Selebaran yang dikasih Selebaran nomor cantik Asli Yang mukanya datar Iya asli asli Masih selebaran Naruh 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 Kotokopian kan Tapi naruh dibalik Iya Biar kita gak liat Biar yang beli gak liat Dijual doang Iya Oh gitu caranya ya Iya Berarti gini loh maksud gue Apa bener Aplikasi itu bisa Menjual data nomor pribadi kita ke orang lain Nah gue gak ngerti sih Tapi ya Gue tuh percaya ya Ada teknologi Yang bisa Apa namanya Tahu nomor mananya Yang aktif Oh iya Dan sekian banyak Itu kan Masa sih Itu kan kombinasinya jutaan Iya Masa sih Dia tahu mana yang aktif Mana yang gak aktif Tahu cuy Oh iya Kan Ya mungkin atau gak deh Randomnya nyoba Berantet itu Ter Kayak penipuan-penipuan Yang tiba-tiba telepon gitu Iya Lu pernah ditelepon gitu kan Tapi dari PT Shopee Shopee pake PT Si PT Si PT Klien Shopee bilang Shopee gak ada PT-nya Sama siang kami dari PT Shopee Kami dari PT Walt Disney pak Hahaha Gopar ya temen Ini ngomongin soal yang namanya SMS spam ya Kita mau bacain nih dari Hardbrokers Kalau KT 0818 928 sekian-sekian Ini SMS gue Selamat Anda mendapatkan hadiah kedua Waktunya 125 juta dari PT Lazada Si PT Lazada Kayaknya Lazada kalau ngasih hadiah Gak pake SMS Tapi gue I'm just wondering Ada gak orang-orang yang akhirnya Mengharapkan uang tunai 125 juta Dan lepon dia gitu Dari 1000 SMS 22 emak Masih sih par Iya dua-dua emak kena yakin Gak what's on their mind gitu Gak semua kan orang bisa berpikir Jernih gitu Mungkin dari dia Keterbatasan informasi Atau kultur yang Kultur dimana dia dibesarkan Itu mengaruh banget cara berpikir kita Oh gitu Nanti kalau kayak gini nih kita telepon Terus kita di direct untuk melakukan sesuatu gitu Transaksi Jadi kayak Bunganya dulu Yang dibayar Kalau beli Lo dapet hadiah mobil OTR nya dulu gitu ya Bayar dulu baru dikirim mobil Dikirim Mobilnya sih dikirim Mereka udah transfer duluan Iya Mintanya berapa sih Gak tau Tergantung sih cuy Tergantung nilai hadiahnya berapa Hadehnya 125 juta Dia minta Ini pajaknya dulu kali ya Pajaknya deh Bajaknya 10% lah 12% 12 juta setengah Iya Wih lumayan ya Cuma teleponan doang Dapet 12 juta setengah Kalau misalnya kita kerjain tuh Ujung-ujungnya kita kerjain tuh Marah dia Marah dia ngegas Bawang-buang pulsa aja Enggak Dikat-katain Oh iya Atau katain kasar deh Oh iya Nomor kamu bisa sebarkan Dasar ini Dasar itu Dasar ini Oh iya Iya Dimar Di Ngambek Dihnya ngambek Di Berarti mereka ada ini ya Ada markasnya gitu ya Ada markas ya Kayak markas Batman gitu Yang banyak monitor gitu Iya Jadi dibalik Dibalik air terjun Dia ada berapa orang Yang komputernya gede-gede Ada 200 orang Masuk Terus kalau misalnya Buka pintu Ada buji Kuakak-kuak Wih Gila Ternyata sih Penipu-penipu lewat SMS ini Bagian Decepticon ya Terus Ada bagian nih Jadi ada Meja banyak kayak warnet gitu Ada sekitar Seribu komputer Seribu komputer Tapi disebelahnya tuh Ada satu bilik gitu Orang-orang pake Jaket Apa namanya Jas panjang putih Sambil nenteng-nenteng Catetan Nulis-nulis Terus ada yang nyoba-nyoba Tangan robot Itu jadi kayak Supermarket buat robot gitu Penelitian Penelitian gitu Ada yang Ada yang pake Kayak kacamata alas Terus Ilmuwan-iluwan Nuangin Dari botol ke botol Gimana Wah saya udah nemu nih Apaan nih pak Formula ini Ini kalau jadiin Kaplet jadi Promah ini katanya Gopar ya man Tadi kita udah bacanya Eh udah kasih tau pengalaman kita Udah kasih tau juga pengalaman yang lain lewat Whatsapp Ada juga yang mau ngomong langsung nih Masalah pengalaman Ketipu-tipu Iya Inilah penipunya ya Bukan Apaan Mereka kita ringkus Ini Orang yang Atrokes yang udah Spam-spam Yang udah pernah kena korban-korban spam SMS nih Iya Nih kita dengerin ya Gue jadi inget Gue waktu itu pernah jadi Korban dari SMS penipuan ini nih Waktu itu dapet dari PT Whatsapp Jadi tulisannya gini Pesan resmi PT Whatsapp Indonesia Selamat kepada anda sebagai pengguna setiap Whatsapp Nomor Whatsapp anda meraih hadiah Cek tunai 100 juta Dari program romah undian PT Whatsapp Indonesia Dengan ruang depin Blablabla Dan kalau website itu di PT Whatsapp888.workspot.com Wah sumpah gue itu tuh posisinya lagi Lagi hektik-hektiknya Gue lagi ada deadline Terus Pas gue buka itu Wah gue langsung pencet Gue salah pencet waktu itu Mestinya gue pencet Home Malah kepencet itunya Si Apa namanya Si website-nya ini Gak tau tiba-tiba HP gue langsung error Dan Yaudah Rusak deh HP gue Nah untung itu Second Apa Second dari handphone gue Bukan handphone utama Kalau handphone utama Mamsiong lah gue Ya ini gue juga sering Dapet SMS pump Biasanya isinya tuh Kayak butuh Butuh pinjaman Atau modal Gitu-gitu Pokoknya Lebih ke Yang pinjem-pinjem duit This is Hot Rock FM Di jam ini kita akan Mendengarkan bagaimana Suku-suku di Nigeria Wih penting nih Penting banget ini Buat kehidupan orang Jakarta Yang megapolitan Ini gue kasih tau par Ada ritual namanya Menyayat perut Di suku Tif Di Nigeria Gimana tuh Di suku Tif Di Nigeria Punya cara untuk Menunjukkan proses Kedewasaan seorang perempuan Dimana mereka harus Menjalani ritual Ritual penyayatan perut Ini dilakukan ketika Seorang gadis Mendapatkan haid pertamanya Ih sakit Jadi perut tersebut Disayat Pakai benda tajam Iya masa Pake sendok teh Gimana sih Disayat Pake sendok teh Jadi kerokan Itu namanya kerokan Merah-merah Oh justru Luka-luka Berbentuk garis memanjang Kayak selulit kali ya Iya-iya Kayak gitu Set-set-set gitu Pada saat pertama haid Berarti kalau cewek Udah ada sayat-sayatan perutnya Udah haid nih Udah haid nih Oh iya udah dewasa Coba Coba menyayat Serem banget sih Google 5 coba Tuh Oh jadi kayak berbentuk Berbentuk Ukiran Iya Emang kayak gitu Budayanya disana Oh Jadi kalau misalnya Perutnya udah berukir-ukir Tuh udah dewasa Hmm Kayak gitu Gue ada satu nih usus buntu Lu pernah operasi usus buntu Pernah Sakitnya Jangan sampai Sakit banget ya usus buntu katanya Wah Gak bisa nekuk gue kaki gue Kaki kanan Kalau nekuk Sakit Nah itu usus buntu tuh Kaki kanan Kalau misalnya gak bisa sampai perut Sakit Usus buntu Oh gitu Iya Usus buntu tuh kan Habis Habis di operasi Dibawa pulang kan ususnya Tuh kata udah gue Dibawa pulang tau Dibasih Di toplesin gitu Kalau gue lupa Gue ke termane Cari tuh ntar Takut buat bikin kartu keluarga loh Bahwa usus buntu loh Waktu itu kan gue Dibarak ya Karena kan gak punya duit Jadi Cipta masih Jaman dulu Cipta mau nusus Iya jaman dulu Kok lu dibarak sih Jadi Ada kali 12 orang Satu gituan Masa? Iya Oh bener Iya 12 orang Paling murah lah pokoknya Usus buntu semua? Iya Enggak Masa Ada kak barak usus buntu Sakitnya macem-macem Siapa yang tau Biar keluarnya sama Bisa sharing gitu Ada nih Kan kalau usus buntu tuh Lo gak boleh ketawa Karena sakit banget Oh iya? Iya abis operasi nih Abis operasi Temen-temen lo jenguk Temen-temen lo jenguk Ada si Wanda Aduh gak beres nih Wanda kepedesan Iya Wanda kepedesan Di sebelah gue ada bom bapak Ngomong gini Eh udah semua ya Gue varia Bom balik dong Wanda bilang Pemain smack dong Kat panda Dul dul Suaranya pemain smack dong Apokalis hardcore nih Gue ngakek Mau ngakek Sakit banget Ambil cita mau lupas Suaranya pemain smack dong Si serem suaranya Kepatmu mereka Lu cobain Suruh sembentuk Jangan gila lu Lu pernah operasi gak? Semburu hidup Belum pernah jangan sampe Serius lu? Wah gak enak cuy masuk ke rumah sakit Di rumah sakit apa? Gue operasi sejauh ini dua kali Operasi apaan aja? Satu usus buntung Satu lagi pengangkatan tumor jinak Di mata Di mata? Di mata Di mana ini? Ada disini Cepetel doang sur Kayak bintitan gitu Iya Ternyata tumor jinak Oh gitu? Asli Bintit yang berulang apa? Enggak Emang gede aja Oh disini ya kanan ya Jadi Wah itu gak enak banget tuh Ganjel gitu mata Kayak Kayak ada yang Kedipan tapi enggak Di bius Pasti tetep Tetep melek dong Melek Jadi lu liat jarum masuk dong? Liat Kayak apa liat pisau masuk? Liat Ah bener lu Iya Serem banget Nah Tapi gak payah biji matanya nih Cuma sekitarannya doang kan? Udah aneh kan Ya cuma operasi Dini yang di doang Ditutup gitu Iya Cuma ajak laut Cuma ajak laut Kau anda dateng lagi nih Duh di teman smagdown Ternyata bapak-bapak Ikutin juga mulu Gopar matanya di operasinya Duh di teman smagdown dulu Duh di teman smagdown dulu Gopar abis operasi Jadi eh Mbak itu deh Waktu di barak itu 12 orang Satu ruangan pak Iya Jadi satu Jadi satu orang Ditungguin satu orang juga Berarti ada 24 ruangan waktu itu Betul Eh 24 ruangan 24 orang lah Betul Oh iya Nah Si ada AC itu Gak ada kan Si ada Kipas Iya udah gitu kan Yang 6 juga paling murah ya Yang impus gue nih tangan Cek Eh salah Cek Eh salah Mau impus Aduh Eh salah Anak SMA SMA Pw apa Gitu ya Magang Lagi Pelatihan Gitu lah Eh salah Eh salah Terus deh Bajuk-bajuk Gua sih diban bercobaan Impus-impus Nabi gue deh Coba nih Di leher ya gue coba ya Eh dengkul-dengkul coba ya Impus-dengkul Nah Kita akan Mendeteksi apakah rumah lo berhantu atau tidak Nah lo dengerin nih Habis ini ya Ya GmHR only on Hacker Captain Gue Farielman Sini dan Sonia Rumah lo berhantu gak sih? Enggak Saya pengen Enggak dong Gimana sih? Mana ada orang keinginan rumah berhantu Misalnya lo beli rumah Saya pengen yang ada hantunya 4 Gak bisa coy Oh gak bisa Ada hantunya 4 loh Kata Ritish Factory Ada empat firewing-nya Lu tapi pernah Di rumah lo ada Pernah ada kejadian berhantu gak? Yang rumah lo yang setah budi Yang di Cibino Yang dimana? Ya Yang sekarang? Sekarang kantor gue Pejatin Yang kedepat itu? Iya Dulunya Bekas Kantor kreatifnya Bukalapak Terus Gue dateng nih Udah kan beres-beres tuh Mau pindahan Air OB lah satu Eh back sound yang serem dong Yang serem Masuk Ghostbuster Si ceria nih Ntar gue turun dari Kayak pemadam kebakaran Jadi Jadi Di kantor lo Kantor gue kan masih speaker Gue hire satu OB nih buat jaga OB-nya Besoknya mental resign Hah Saya gak kuat pak Kenapa? Kenapa ya? Kata dia Malam-malam saya tidur lah Di lantai dua ada party Hah? Party apa? Rame gitu Ada ruang suara yang lengkap Rata-rata Pas ke atas Si ada orang Sepi Ada pesta gitu pak? Iya Terus kayak Dia gak berani Tidur di kamar tuh Tidur di ruang tamu di bawah Pake sofa gitu Pas tidur Karena malam tiba-tiba Sampai ikutin ada Kayak suara Langkah Tanpa alas kaki Nyaker gitu Slap-slap Kena ubin kan? Bunyinya gitu ya Kasnya Pak-pak-pak Lari Terus naik ke atas Sampai ke atas Kaya dengeran suaranya Terus deh Nengok kantor siang sampai di atas Kemudian nih Terus ntar disain Gue bilang Nah dulu Nah jadi desain Ada ketiga Ada ketiga Tukang kebun Tukang kebun Tukang kebun kan Iya lah Kerjanya emang di kebun Lah gimana Masa di Alphamart Lagi lah Ya karena mau beli Yang ngapain lo jelasin Mau beli ini apa namanya Hadul koto Halus banget Terus Dia kan emang Terbiasa kerja di kebun Pohon-pohon Mau kebunnya bentukannya kayak gimana Iya Tiba-tiba Tiba-tiba kebun Siang-siang Siang-siang Ah Eh kembali gue dah Menangkap yuk Kenapa Kerjain dulu Gue Gue pentingin dipindah-pindahin Serius loh Serius loh Siang-siang sur Siang-siang Sampai sekarang masih Katanya udah gak ada Tapi bagi gue sih ya Yang penting gue mau hormati aja Sama-sama kerja aja Iya Lantur dulu gue lagi Yang bener Iya Lain juru-juru Wah itu parah sur Suar kase Komar kecape Hantu senter Di Jakarta Mana ada hantu bawa senter Hantu senter tuh di kantor Jadi ibaratnya tuh sekretariat hantu Di Jakarta Itu di kantor Oh gitu Makanya lu Kanak-kanah kan suka Duh gue malas Gila 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 Si Bison rawang Berikut ini kita akan menyebutkan Ciri-ciri rumah berhantu Jadi kalau kamu rumahnya termasuk ada yang ciri-ciri seperti ini Kemungkinan besar Kemungkinan besar ada hantunya Yang pertama Ciri-ciri rumah berhantu adalah Kosong puluhan tahun Emang iya Emang iya Ciri-ciri kedua adalah Bekas pembantayan Si gak berhantu tuh Si damai-damai aja tuh Udah kosong puluhan tahun Gak-gak Yang pertama Rumah berhantu adalah Yang pertama muncul bau aneh Yang menyengat banget dalam rumah Kayak Bau apa ya Kalau jengking kecil di seram merah panas Kayak gimana sih baunya Apakah seluruh orang Indonesia tau Kalau jengking kecil di seram merah panas Baunya gimana Sengit gitu Sengit Sengit Baunya gak enak Itu kemungkinan Berhantu Ya 60-40 lah Iya 60 berhantu 40 persen Kucing berak dalam Di gucci lagi Ada sepatu Keinjek Tapi dikit doang tuh Baunya aur-aur tapi tajam Iya 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 Tapi dikit doang padahal Kok oles dikit tuh sepatu Berikutnya Hewan peliharaan tiba-tiba berperilaku aneh Nah Kalau tiba-tiba anjing lo ngambil 3 bola Terus dia juggling Atau tiba-tiba Atau tiba-tiba Anjing gue Belombati Lingkaran api Dia nyalain sendiri lagi Tuh Ih rumah lo pikir Kalau anjing lo begitu Tiba-tiba berperilaku aneh Bener Misalnya Tiba-tiba nih Kucing lo nih Dateng nih tiba-tiba Terus tiba-tiba dia bisa ngomong Ngap Udah balik ngap Ngap udah balik Nih selanjutnya Gawe tuh gagal Gagal wedang Ngomong wedang gak ada Adanya banrik Oh gak ada Pengen banget gue ngomong jorok Tanda-tanda rumah berhantu adalah Muncul sosok penampakan Atau bayangan dari dalam rumah Atau dari luar rumah Tiba-tiba ada makhluk tinggi besar Ia Hitam Nyangir Pas nyarain Napoli lianturam Lagi siap-siap studying tackle Serem banget Pake basu Perancis Posisi Mau studying tackle Sebelahnya gatung Berikutnya ciri-ciri rumah lu berhantu Bayi tiba-tiba menangis tanpa sebab di malam hari Nah Lah emang biasanya bayi kan gak ada sebab nangis Masa lu tanya Kenapa yang nangis Pengen aja Pengen aja Berarti ada hantu Setan tuh bayi emang Kenapa dia nangis Misalnya umur sari Ngapain lu tanya Baru umur sari Kenapa dia nangis Ya bisa ngajik Ada kerjaan Daripada yang gak Taka lo gak nangis Sedangkan orang gede Selanjutnya Barang hilang Tapi kemudian muncul kembali Wah Tiba-tiba muncul kembali gitu Barang lu hilang Sofa Iya Gede banget Ya kan barang juga sofa Tolan 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 Ya lain air kok gak ada airnya Tolan hilang Wah muncul kembali Ada hantu tuh Ada hantu Sakti tuh Sakti tuh hantu Bisa nyilangin tor David Copperfield kali nih Iya Berikutnya Saat di rumah sendirian Merasa ada yang mengawasi Nah ini nih Sering nih Iya Kayak ada yang Ngeliatin gitu Ngeliatin Pakai bobble hardtop Kayak kulit gombrong Rambut dikuncir Ngerokok Intro Sampai kulit gombrong Sampai kulit gombrong Sampai kulit gombrong